Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel di video kali ini saya akan membahas soal USP untuk kelas 12 SMA mata pelajaran matematika oke langsung aja ya kita bahas dari soal nomor 1 jadi total soalnya disini ada 40 soal nanti akan saya bagi menjadi biar tidak terlalu panjang durasinya oke ya untuk nomor 1 bentuk sederhana dari kalau ada bentuk seperti ini caranya sangat mudah sekali ya berarti kan dengan menggunakan sifat eksponen kita bisa mengerjakannya nah caranya gimana bisa kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu nanti A kita jadikan 1 B juga C juga baru nanti dipangkatkan sama yang di luar gitu ya nah sifat eksponen itu kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N itu kan sama aja dengan A pangkat M dikurangi N berarti ini bisa naik ke atas pangkatnya berubah ya berubah tanda ya jadi A pangkat ini kan 3 nah 9 naik ke atas jadi min 9 B sama B pangkat min 7 nah yang bawah ini min 2 naik ke atas jadi plus 2 C pangkat 7 ini 5 naik ke atas jadi min 5 dipangkatkan sama min 2 gitu jadi A pangkat 3 dikurangi 9 yaitu min 6 kemudian B pangkat min 7 tambah 2 itu min 5 dikalikan C pangkat 7 kurangi 5 yaitu 2 dipangkatkan sama min 2 kemudian ada pangkat dipangkatin berarti pangkatnya dikali berarti ini sama aja dengan A pangkat min 6 kali min 2 itu 12 kemudian B min 5 kali min 2 itu 10 ya karena min kali min itu plus kemudian C pangkat 2 kali min 2 yaitu min 4 nah supaya pangkatnya jadi positif semua yang negatif kita pindah ke bawah berarti A pangkat 12 B pangkat 10 per C pangkat 4 jawabannya berarti yang A oke lanjutkan soal nomor 2 hasil dari 2 akar 27 dikurangi akar 12 dikali akar 25 ditambah akar 300 adalah 27 ini kan sama aja dengan 9 dikali 3 12 itu 4 dikali 3 akar 25 ada ya 300 itu 3 dikali 100 berarti ini sama aja dengan 2 akar 9 kita tulis aja ya akar 9 kali 3 dikurangi akar 4 kali 3 dikalikan akar 25 itu 5 ditambah ini akar 100 dikali 3 akar 9 itu kan 3 ya berarti 2 kali 3 ini akar 3 tetap dikurangi akar 4 itu 2 berarti 2 akar 3 dikalikan 5 ditambah akar dari 100 yaitu 10 jadi 10 akar 3 sama dengan 2 kali 3 yaitu 6 berarti 6 akar 3 min 2 kali 5 10 10 akar 3 ditambah 10 akar 3 ini kan bisa kita coret jadi tinggal 6 akar 3 jawabannya yaitu yang D oke lanjut ya ke soal nomor 3 nomor 3 ini logaritma 3 log 5 dikalikan 5 log 243 jadinya 3 log 5 dikalikan 5 log 243 itu kan sama aja dengan 3 pangkat 5 ya jadi ini 2 menjadi 3 pangkat 5 dikurangi 3 log 3 itu 1 atau kita tulis dulu gak apa-apa deh ditambah 5 log 125 itu sama aja dengan 5 pangkat 3 nah ini kan bisa kita coret gini ya karena kalau ada A log B pangkat B log C ini bisa kita hilangkan jadinya A log C gitu ini 3 log 3 log 3 pangkat 5 3 log 3 pangkat 5 dikurangi 3 log 3 itu 1 ditambah 5 log 5 pangkat 3 pangkatnya ini boleh pindah ke depan berarti 5 dikalikan 3 log 3 itu 1 dikurangi 1 ditambah 3 nya ke depan juga 3 kali 5 log 5 berarti 3 5 kurangi 1 ditambah 3 5 kurangi 1 4 tambah 3 yaitu 7 oke jawabannya berarti yang E nomor 4 diketahui sistem persamaan linier nilai dari 5 X plus 3 Y adalah berarti kita harus mencari X sama Y dengan cara apa dengan cara eliminasi disini diketahui 7 X min Y sama dengan min 33 kemudian 3 X plus 2 Y sama dengan min 19 yang ditanyakan ini berarti cari X sama Y nya nah ini caranya gimana nih supaya bisa kita eliminasi yang Y berarti ini kita kita kalikan sama 2 dikalikan 1 gitu ya dikalikan 2 jadinya 14 X min 2 Y sama dengan min 66 ini tetap 3 X plus 2 Y sama dengan min 19 supaya ini hilang berarti harus dijumlahkan min 66 min 19 itu min 85 14 tambah 3 itu 17 X sehingga diperoleh X sama dengan min 85 bagi 17 itu min 5 kemudian kita masukkan ke salah satu persamaan untuk mencari Y saya masukkan ke persamaan yang kedua aja 3 X berarti 3 kali min 5 ditambah 2 Y sama dengan min 19 min 15 tambah 2 Y sama dengan min 19 sehingga 2 Y sama dengan ini kesana min 19 tambah 15 yaitu min 4 sehingga Y ketemunya min 2 nah setelah X sama Y ketemu barulah masukkan ke yang ditanyakan yang ditanyakan disini adalah nilai dari 5 X plus 3 Y berarti 5 kali X nya itu min 5 ditambah 3 Y Y yaitu 2 5 kali 5 25 berarti min 25 ditambah 6 yaitu min 19 maaf ada yang salah ini Y nya min 2 ya karena min 4 dibagi 2 itu min 2 ini berarti 3 kali min 2 berarti min 6 min 25 min 6 berarti min 31 oke jawabannya ini min 31 yang C lanjut ke soal nomor 5 Pak Budi membeli 2 jenis tas yaitu jenis tas untuk tas laki-laki dan perempuan untuk dijual kembali kemudian ia membeli 2 tas laki-laki dan 3 tas perempuan seharga sekian berarti kita misalkan disini tas laki-laki itu kita misalkan sebagai X kemudian tas perempuan kita misalkan sebagai Y kemudian kita buat persamaannya dia membeli 2 tas laki-laki 3 tas perempuan berarti 2 X ditambah 3 Y seharga Rp325.000 kemudian ia membeli 8 tas laki-laki berarti 8 X ditambah 6 Y sama dengan Rp850.000 nah yang ditanyakan biaya yang digunakan untuk membeli 7 tas perempuan pas perempuan Y berarti 7 Y ditambah 6 tas laki-laki 6 X sama dengan berapa jadi harus dicari X sama Y nah ini kita samakan Y karena ini 3 ini 6 berarti ini yang kita sederhanakan ini dibagi 2 jadi persamaan yang pertama ini tetap 2 X plus 3 Y sama dengan 3 25 sedangkan persamaan yang kedua dibagi 2 itu 4 X plus 3 Y sama dengan 425 kita kurangkan ya 3 25 kurangi 4 25 itu kan min 100 ribu sedangkan Y nya habis 2 X kurangi 4 X itu min 2 X sehingga X sama dengan 50 ribu kalau X nya ketemu kemudian masukkan ke salah satu persamaan untuk mencari si Y misalkan kita gunakan persamaan yang 2 X plus 3 Y 2 X plus 3 Y sama dengan 325 ribu X nya 50 ribu berarti 2 kali 50 ribu ditambah 3 Y sama dengan 3 25 nah 2 kali 50 ribu itu kan 100 ribu ya pindah ruas berarti 3 Y sama dengan 3 25 kurangi 100 itu 225 nah sehingga Y sama dengan 75 ribu nah sudah ketemu X sama Y nya sekarang tinggal dimasukkan ke sini nih yang ditanyakan ya yang ditanyakan 7 Y plus 6 X berarti 7 dikalikan Y nya 75 ribu ditambah 6 X 6 kali 50 ribu sama dengan berapa 7 kali 75 ribu itu kan 5 25 ribu ditambah 300 ribu sama dengan 825 ribu berarti ini jawabannya berarti jawabannya yaitu yang B nomor 6 nilai maksimum fungsi objektif FXY 3 X plus 5 Y dari sistem pertidaksamaan adalah nah yang ditanyakan adalah nilai maksimumnya berarti kita harus mencari titik-titik yang membatasi daerah penyelesaian gitu ya ini yang pertama X plus Y kurang dari sama dengan 5 kita buat sama dengan 5 ya kemudian dicari titik potongnya X Y X nya 0 Y nya 5 Y nya 0 X nya 5 yang ini sama X plus 2Y sama dengan 6 sehingga X Y nya yaitu X nya 0 Y nya 3 dan Y nya 0 X nya 6 ini kemudian kita gambar seperti ini titik potongnya yaitu 0,5 kemudian 5,0 ini kita tarik garis nah kita cari nih HP nya kalau kurang dari berarti kan penyelesaiannya itu kan yang mendekati 0 berarti kan penyelesaiannya yang ini sekarang saya arsir yang bukan HP ini yang bukan HP saya arsir kemudian yang ini sama kurang dari 6 berarti kan kurang dari penyelesaiannya itu kan yang mendekati 0 ini kita cari 0,3 sama 6,0 6,0 nah berarti kan kurang dari HP nya kan yang ke bawah berarti atas ini yang kita arsir kemudian X lebih besar sama dengan 0 itu yang ke kanan ini yang bukan HP yang saya arsir berarti ini kan himpunan penyelesaiannya himpunan penyelesaiannya ini dia dibatasi oleh titik 0,0 5,0 titik potong sama 0,3 nah kita cari titik potongnya ini titik potong 2 garis berarti kan kita eliminasi X plus Y sama dengan 5 yang kedua X plus 2Y sama dengan 6 kalau kita kurangkan 5 kurangi 6 itu min 1 Y dikurangi 2Y itu min Y X nya habis berarti Y nya 1 kalau Y nya 1 berarti X nya berapa kalau dimasukkan disini berarti X nya yaitu 4 nah jadi titik potongnya yaitu 4,1 sekarang kita masukkan ke ini fungsi objektifnya F X Y sama dengan 3X plus 5Y yang pertama 0,0 titik 0,0 kalau dimasukkan disini kan 0 ya kemudian ini 5,0 5,0 berarti X nya 5 3 kali 5 yaitu 15 tambah 0 ini 15 ya kemudian titik potongnya 4,1 4,1 3 3 kali 4 itu 12 tambah 5 kali 1 yaitu 5 sama dengan 17 kemudian yang ini itu 0,3 ini saya apa saja deh 0,3 kalau 0,3 X nya 0 berarti 0 plus 3 kali 5 itu 15 yang maksimum berapa yang ini berarti hasilnya yaitu 17 yang C nomor 7 seorang petani memerlukan paling sedikit 18 unit zat kimia A dan 12 unit zat kimia B untuk pupuk kebun sayurnya kedua zat kimia itu dapat diperoleh dari pupuk cair dan pupuk kering 1 botol pupuk cair yang mengandung 3 unit zat kimia A dan 5 unit zat kimia B sedangkan 1 kantong pupuk kering mengandung 2 unit zat kimia A dan 4 unit zat kimia B misalkan banyak botol pupuk cair itu X buah dan banyaknya kantong pupuk yang kering di buah model matematika yang diperoleh dari persoalan tersebut adalah berarti kita harus bisa memodelkan ke dalam model matematika nah nih ini kan dia diketahui bahwa pupuk cair kita misalkan sebagai X sedangkan pupuk kering dimisalkan sebagai Y jadi pupuk cair itu X semudian pupuk kering itu Y kita bikin tabel gitu aja ya kemudian setiap pupuk cair itu kan dia mengandung zat kimia zat kimianya ada zat kimia A sama zat kimia B nah sekarang kita modelkan ya seorang petani memerlukan paling sedikit berarti paling sedikit ini nanti totalnya ya si A ini 18 paling sedikit sedangkan si B paling sedikit itu 12 ini yang pertama satu botol pupuk cair pupuk cair kan ini mengandung tiga unit kimia A berarti A ini tiga kemudian lima unit kimia B disini lima sedangkan yang pupuk kering dua unit A sama empat unit B nah udah ya berarti kalau dibuat model berarti kan apa 3X ditambah 2Y karena paling sedikit harus 18 berarti harus lebih besar sama dengan 18 ini yang pertama berarti 3X plus 2Y lebih besar sama dengan 18 yang ini sama 5X ditambah 4Y harus lebih besar sama dengan 12 5X ditambah 4Y lebih besar sama dengan 12 kemudian karena X sama Y ini kan barang kan berarti harus lebih besar sama dengan 0 ya oke jadi kita cari yang ini aja 3X plus 2Y lebih besar 18 5X plus 4Y lebih besar 12 jawabannya yaitu yang C nomor 8 perhatikan gambar berikut daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan 10X 10X 3Y lebih besar sama dengan 30 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 12 X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 adalah jadi kita harus mencari daerah penyelesaiannya ini kita cari dulu titik potongnya X sama Y kalau X nya 0 Y nya berapa nih 30 bagi 3 yaitu 10 kalau Y nya 0 berarti X nya 30 bagi 10 yaitu 3 berarti 0,10 sama 3,0 kan garisnya yang ini yang diminta lebih besar berarti penyelesaiannya itu kan yang menjauhi 0,0 penyelesaiannya kan yang ke sini sekarang yang saya arsir itu yang bukan HP jadi ini kita arsir yang ini sama 2X plus 3Y kita bikin titik potong X Y X nya 0 kalau X nya 0 berarti 3Y sama dengan 12 sehingga Y sama dengan 4 kalau Y nya 0 berarti 12 bagi 2 yaitu 6 sehingga 0,4 sama 6,0 tandanya kurang dari kalau kurang dari berarti HP nya kan yang mendekati berarti HP nya yang ke sini ini yang kita arsir gitu X lebih besar sama dengan 0 berarti kan yang ke kanan ini yang diarsir Y lebih besar sama dengan 0 berarti kan yang ke atas jadi ini yang diarsir nah yang bersih inilah himpunan penyelesaiannya yaitu daerah yang ke 1 lanjut ke soal nomor 9 suku ke 3 dan suku ke 6 dari suatu barisan aritematika berturut-turut adalah 20 dan 38 suku 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 ke 3 dan suku ke 6 dari suatu barisan aritematika berturut-turut adalah 20 dan 38 suku ke 54 barisan tersebut adalah nah aritematika ya disini yang diketahui U3 sama dengan 20 U6 sama dengan 38 nah UN dalam barisan aritematika itu rumusnya kan A plus N min 1 B berarti ini sama aja dengan A plus 2 B sama dengan 20 ini A plus 5 B sama dengan 38 kita kurangi ya 20 kurangi 38 min 18 ini habis 2 kurangi 5 itu min 3 B sehingga B yaitu 6 B nya untuk mencari A masukkan ke salah satu persamaan ke sini misalkan A plus 2 B sama dengan 20 jadi A plus 2 kali 6 12 sama dengan 20 sehingga A yaitu 8 A ada B ada yang ditanyakan suku ke 54 U 54 rumusnya yaitu A plus 53 B A nya yaitu 8 ditambah 53 kali B yaitu 6 jadi 8 ditambah 53 dikalikan 6 yaitu 318 jadinya 326 jawabannya yaitu yang D nomor 10 aula di suatu kampus X mempunyai kursi yang disusun menjadi beberapa baris setelah baris pertama setiap baris berikutnya mempunyai kursi 6 lebihnya dari baris berikutnya baris terakhir mempunyai 76 kursi sedangkan perbandingan antara banyak kursi baris ke 4 dengan baris ke 6 adalah 7 banding 10 jumlah seluruh kursi yang ada di aula tersebut adalah jadi misalkan dalam satu aula kursinya bentuknya sedikit kemudian makin banyak yang paling belakang makin banyak kita tidak tahu ada berapa baris namun disini yang diketahui setelah baris pertama setiap baris berikutnya mempunyai kursi 6 lebihnya dari baris sebelumnya berarti bedanya yaitu 6 baris terakhir berarti UN itu 76 sedangkan perbandingan banyak kursi baris keempat U4 banding U6 sama dengan 7 banding 10 jumlah seluruh kursi yang ada di aula tersebut berapa berarti yang ditanyakan adalah SN ya enggak SN nya berapa nah SN sendiri itu kan untuk mencarinya kita butuh A kita butuh A berarti dengan perbandingan ini bisa kita jabarkan U4 itu kan rumusnya A plus 3 B dibagi U6 itu A plus 5 B sama dengan 7 per 10 B nya sudah ada kita masukkan berarti A plus 3 kali 6 18 ditambah A dibagi A plus 5 kali 6 yaitu 30 sama dengan 7 per 10 bisa ya ini dikalikan silang ya ke sana jadi 10 A plus 10 kali 18 180 sama dengan 7 A plus 210 jadinya 10 kurangi 7 kan 3 A sama dengan 20 kurangi 180 yaitu 30 sehingga A sama dengan 10 setelah ketemu A nya 10 kita bisa mencari N nya U N itu kan rumusnya A plus N min 1 B U N nya itu 76 sedangkan A nya itu 10 ditambah N min 1 B nya itu 6 nah oke jadinya enggak mau taruh mana nih saya taruh ke atas ya taruh sini gak apa-apa ya jadi 76 sama dengan 10 ditambah 6 kali N yaitu 6 N dikurangi 6 kali 1 yaitu 6 berarti 76 sama dengan 10 kurangi 6 itu 4 jadi 4 plus 6 N 6 N nya berapa pindah ke sana 72 sehingga N nya sama dengan 72 dibagi 6 yaitu 12 nah setelah ketemu N nya 12 kita bisa menghitung SN rumus SN itu apa rumus SN yaitu SN sama dengan N per 2 A plus UN ya kan karena N nya tadi 12 ya berarti sama aja dengan S 12 itu 12 per 2 dikalikan A A nya itu adalah 10 10 plus UN nya yaitu 76 jadinya 12 bagi 2 yaitu 6 dikalikan 86 6 dikalikan 86 yaitu 516 oke jawabannya berarti yang C nah untuk soal selanjutnya saya lanjut di video setelahnya ya untuk nomor 11 dan seterusnya saya bahas di video selanjutnya saya akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih.